Raya Malaysia, cintai keadilan The new realities itu adalah politik yang mengiktiraf human dignity Selamat sejahtera dan selamat datang ke program Jom Kenal Dalam program ini, kita akan berpeluang untuk mengenali calon-calon baru yang akan bertanding di dalam pilihan rakyat umum ke-13 akan datang Bersama kita di studio pada hari ini ialah saudara Zahiril K. Johari Hai Zahiril, apa khabar? Hai, baik Okey, Zahiril, boleh tak ceritakan sedikit kepada penonton? Saya pasti penonton semua nak tahu latar belakang Zahiril, sikit Saya berumur 31 tahun Dan kini bekerja sebagai ketua pegawai eksekutif di Penang Institute iaitu Badan Pemikir Kerajaan Negeri Pulau Penang Okey, think tank ya? Think tank Pulau Penang, okey Asal saya orang Penang, tapi dah lama juga duduk KL Okey Tapi kalau nak kira kampung itu, Penang lah Okey, Zahiril akan bertanding di kawasan mana? Saya akan bertanding sebagai calon di P48 Parlimen Bukit Pendera Okey, Bukit Pendera di island ya? Di sebelah pulau Di sebelah pulau, ya Okey Sebelum join Penang Institute, Zahiril, sebelum itu di mana? Sebelum itu saya membantu parti sebagai setiausaha politik, setiausaha agung Dan sebelum itu saya pernah memiliki perniagaan pembuatan coklat Oh, pembuatan coklat? Yes So, buat coklat sendiri ke? Buat coklat sendiri Kita Keunikan coklat kita adalah Kita boleh buat custom design Di mana kita boleh letak nama, gambar atas coklat Perniagaan itu masih berjalan lagi Dah, dah, dah jual dah Okey, okey Boleh tak, sejak daripada bila Zahiril mula menceburi politik? Tahun 2010 Saya telah menjadi ahli DAP Jadi dah, sejak dari situ Dalam tiga tahun dah Kenapa, masa mula-mula menceburi politik itu Kenapa, apa yang menyebabkan Zahiril? Saya rasa minat dalam politik itu memang dari dulu lah Dari dulu Cuma nak ambil langkah itu, nak masuk Saya rasa selepas tsunami politik tahun 2008 Yang memberi inspirasi pada saya adalah Bila kita lihat keputusan 2008 Kita nampak ramai barisan anak muda Yang menaiki pentas politik Sebagai contoh Nurul Izzah, Nick Nazmi, Nick Chin Tong, Tony Pua, Anthony Locke dan sebagainya Jadi saya pun rasa Dan mereka ini dalam generasi saya Kita semua membesar dalam generasi reformasi Saya berumur 16 tahun Pada masa Dato' Sri Anwar Ibrahim telah dilucutkan dan dipenjarakan Dan saya rasa sebagai pada umur 16 tahun Kita boleh faham Dan kita boleh Macam mana nak cakap Kita memang boleh faham Penganiayaan Yang berlaku Ketidakadilan Yang berlaku ke atas Dato' Sri Dan sampai sekarang kita lihat perkara yang sama Dan sampai sekarang, yes Masih lagi Walaupun negara kita dah 56 tahun Merdeka Sepatutnya menjadi negara yang bebas Negara yang maju Tapi kita masih lagi hidup dalam satu negara yang Di mana hak asasi ditindas Tidak ada kebebasan bersuara Kebebasan media dan sebagainya Jadi ini adalah antara perjuangan yang saya nak perjuangkan Masa mula-mula nak join politik tu macam mana reaksi keluarga? Reaksi keluarga nak masuk politik tu tak ada hal Tapi nak masuk DAP tu macam satu langkah yang Ada isu lah Bukan yang ada isu Tapi tidak diduga Tidak disangka Jadi Tapi Kalau nak betul-betul terang Keluarga saya, keluarga saya Semua menyokong Sebab mereka faham Kenapa saya memilih DAP Dan kenapa Saya nak perjuangkan Apa yang diperjuangkan oleh DAP dan Pakatan Rakyat Apa dia perjuangan tu yang saudara masukkan? Yang pertama sekali Saya rasa saya dalam generasi saya Kita Nak keluar daripada kerangka perkawaman Itu nombor satu Masalah di Malaysia Kita telah mewarisi Dasar pecah dan perintah daripada penjajah British Dan kita tidak pernah keluar Daripada kepompong perkawaman Yang telah diwarisi Jadi saya rasa itu adalah Salah satu Perkara dasar Perkara asas yang perlu dibaiki Untuk mencapai sebuah negara yang Lebih sejahtera Mempunyai hubungan kaum yang lebih baik Jadi saya rasa pada pokoknya adalah Politik perkawaman Sebab di negara kita Agenda media Dikawal oleh Ahli politik Sebab di negara kita Semua media Dimiliki oleh Parti-parti politik dan sebagainya Jadi Kerana tu Sebab politik kita Politik perkawaman Tiga parti yang terbesar dalam barisan nasional Merupakan Parti Percahkan berdasarkan kaum Betul Jadi politik perkawaman Oleh kerana tu Agendanya pun menjadi perkawaman Itu yang kita lihat dalam surat khabar Tiap-tiap hari Petusan Malaysia dan sebagainya TV3 Semua isu perkawaman Jadi Saya rasa Kita kena keluar Dan ini Cukup lah sampai Ya cukup lah Cukup lah Untuk generasi saya Ini tidak relevan Betul Langsung tidak relevan Dan saya rasa dalam lima tahun ni Kita banyak yang telah kita capai Dari segi ekonomi Dari segi warisan kebudayaan Dan juga dari segi Pembangunan sosial Salah satu kerja yang saya buat Dalam Pindang Institut Kita selalu Membangunkan program-program pendidikan umum Maksudnya Kita buat banyak Syarahan umum Forum Public talks Public talks dan sebagainya Dan antaranya Saya telah memulakan Siri Forum Nusantara Di mana kita banyak Membawa tokoh-tokoh Budayawan Akademik Untuk membincangkan Isu-isu Seperti Perjuangan Saishyar Al-Hadi Dan sebagainya Kita juga membawa Tokoh terkenal Antara bangsa Seperti Profesor Tarikh Ramadan Ya Jadi ini adalah Antara program-program kita Untuk membawa satu Budaya Intelekt Jadi Saudara Zahiril Memang dah lama tinggal di Penang kan Jadi selepas 2008 Apa perbezaan yang Saudara Zahiril boleh lihat Sebelum dan selepas DAP Mentadbir Penang Saya rasa Kalau kita tanya Siapa-siapa pun Bukan sahaja saya Tapi Dan bukan sahaja Rakyat Pulau Pinang Tapi Siapa-siapa yang Pernah Berkunjung ke Pulau Pinang Sebelum dan selepas Saya rasa perbezaan itu Memang amat ketara Yang pertama sekali Ini perbezaan yang Kita tidak nampak Tapi satu Kita boleh rasa Semangat yang lain Bila dah masuk Pulau Pinang Dalam Lima tahun ini Memang kita rasa Mood pun lain Sentimen pun lain Kita bercakap dengan Penghuni kat situ Bisnes kat situ Dan itu adalah sesuatu yang Tidak boleh diungkapkan Saya rasa Tapi Perbezaan yang nyata Kita boleh lihat Pulau Pinang sekarang Sudah lebih bersih Mempunyai Pengurusan Majlis yang lebih elok Pengurusan kewangan yang lebih baik Ekonomi bertambah maju Ini semua pun Kita boleh lihat Banyak pembangunan Yang naik Tapi kita ada dengar juga Ada banyak kritikan juga Dengan pentadbiran DAPDP ini Jadi bila Berhadapan dengan Isu-isu kritikan Begini Selalunya macam mana Yang saya rasa Cara yang terbaik Untuk kita Hadapi Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang Kita mengambil Satu pendekatan Yang saya rasa Agak unik Berbanding Mana-mana kerajaan Di Malaysia Di mana Kita banyak buat Sesi town hall Dan perbincangan Di mana ketua menteri sendiri Akan berhadapan Dengan siapa-siapa NGO Dengan rakyat Dengan siapa-siapa Yang ingin tahu Tentang mana-mana isu Dan kita akan Bentangkan Dan menjelaskan Dan kalau ada soalan Siapa-siapa yang tidak faham Akan Apa ini Diperjelaskan oleh Ketua Menteri Ataupun siapa-siapa Daripada kerajaan negeri Jadi di Pulau Pinang Banyak kita buat forum Banyak kita buat Perbincangan dan sebagainya Jadi akses kepada Ketua Menteri itu Senang dapat lah Tak susah sangat Bukan seperti dulu Okey All right Jadi Memandangkan DAP Memang dah mentadbir Pinang Jadi apa rasanya Katakan saudara Menang lah Menang Di Bukit Pendera Rasanya apa Contribution yang lebih Yang mungkin boleh Saya rasa untuk saya Saya akan Dalam Berapa tahun yang lepas Sejak penimbatan saya Dalam politik Saya pun banyak Giat dalam Mempromosikan Politik dasar Dan juga Melalui Pinang Institute Kita telah Kami telah Membuat Paradigma Pulau Pinang Iaitu satu Pelan pembangunan Pulau Pinang Untuk 10 tahun Dan saya rasa Itu adalah Antara Usaha Kita Untuk Menjadikan Isu-isu Dasar Isu-isu Polisi Sebagai satu Yang dibincangkan oleh Rakyat umum Secara umum Apa Boleh sebut sikit tak Pasal dasar itu Apa Perkara-perkara Paradigma Pulau Pinang Merupakan satu Pelan induk Ataupun Blueprint Dalam Tiga Sektor Umum Iaitu Ekonomi Pembangunan Lestari Ataupun Pembangunan Mampan Dan juga Keterangkuman Sosial Dan Pembangunan Sosial Maksudnya Apa yang kita Perjelaskan Dalam Paradigma Pulau Pinang Ini adalah Kemajuan Sesuatu Negeri Adalah Berpaksikan Kepada Ketiga-tiga Sektor Ekonomi Sosial Sektor Ekonomi kena baik Sosial kena baik Dan juga Perancangan Bandar Dia kena Baik dan juga Bukan saja Tersusun Tapi juga Sustainable Supaya tak Overcome Gestor Supaya tidak Kesumbat Dan sepanjang Dan sebagainya Kita nak Memelihara Alam semula jadi Alam sekitar Dan sebagainya Ini adalah penting Dalam dunia kita Sekarang Saya rasa Yang penting Saya rasa Untuk generasi saya Kalau kita lihat Semua pemimpin-pemimpin Muda Pakatan Rakyat Apa yang Dalam lima tahun ini Apa yang kita Nak Bawakan Adalah satu Budaya politik yang Baru Yang bukan Berasaskan Perkawaman Yang kita Panggil Politik dasar Di mana Semua kita Bincang isu Dasar Salah satu Contohnya Kita telah Buat buku jingga Dan juga Budget alternatif Belanjawan alternatif Di mana Kita telah Membentangkan Idea-idea kita Untuk Memulihkan Ekonomi negara Melalui Dasar Dan bukan Hanya Bercakap Retorik Perkawaman Dan sebagainya Dan saya rasa Ini penting Untuk negara kita Untuk mempunyai Politik yang sihat Politik yang Di mana orang Boleh berdebat Nak bergaduh pun boleh Tapi bergaduh Isu dasar Dan bukan bergaduh Isu perkawaman Agama Dan sebagainya Berdebat lah Bukan bergaduh Fizikal Secara Intellectual Ada apa-apa lagi Nak tambah Mungkin Air kata Untuk penonton Izadid Saya harap Semua yang Menonton Akan mengambil Peluang Pilihan raya umum Yang ke-13 ini Untuk Melakukan Perubahan yang besar Di negara kita Tapi Kalau kita nak Perubahan yang besar Kita perlukan Semua Semua Orang Malaysia Semua rakyat Malaysia Untuk mengundi Itu yang penting Terima kasih Zahiril Itu sahaja Episode kami Di program Jom Kenal Pada kali ini Terima kasih